Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar teman-teman semua Iya teman-teman yang sedang menonton video saya Oke teman-teman kembali lagi di Janji Jalan-Jalan Edukasi Oke teman-teman aneh hari ini lagi di laut teman-teman Insya Allah hari ini anak pengin masing cumi Jadi disini anak pengin masing cumi Sama ayah aneh lagi ngejaring teman-teman Jadi insya Allah aneh ibu aneh sama ayah aneh itu Pengen makan di laut teman-teman Hasil dari tangkapan kita ngejaring dan manjing teman-teman Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Sama teman-teman semua yang sudah mendukung aneh Yang sudah menyebabkan waktunya untuk menonton video aneh Saya doakan pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga teman-teman semua dimudahkan Rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dicarkan semua urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke teman-teman Tapi sebelumnya Mari kita mulai pekerjaan kita dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Walaupun itu teman-teman semoga ngejut banyak amin robal amin Sampai jumpa lagi Oke teman-teman jadi alhamdulillah kita dapat cumi Walaupun cuma satu nih Itu lolita vulgaris Flamea atau koda Mereka satu jenis lah Atau jenis Kaki yang berkepala Itu ada ayah ini sama ibu aneh Jadi kita samperin aja lah sama teman-teman Oh jenis ini banyak banget teman-teman Bioto-bioto laut Nah turmbuk karang-turmbuk karang Biasanya kalau misalkan lagi anak SD itu Nyari apa sih ya? Kuda laut Nah nyari kuda laut Tuh ada ikan tuh Ada ikan Terus ada rumput laut Ini ikan tuh Tuh Gila-gila kan Inilah kesarian orang-orang melayan Jadi mereka Mancing hobinya Habisnya dalam-dalam gitu tuh Kuda laut Dapat ya Dapat ya Wih guys Jualah hasilnya Ini namanya ikan udang Wah Hah Ikan udang-udang Ini ikan yang paling lezat ini Iya satu kecil dulu lah Gimana itu cumi Kalau disini kan Oh ikan aja Nggak dapet ini Terampah Tuh itu ada Kayak bulu babi itu Itu namanya tetampah Tonton-tonton ya Wih siap ikannya nih Lumayan loh dapetnya Kalau ibundanya nih Bunda kecewa Jangan ketombong Nyatanya Sepertinya ini odol Ayo Ayanda nih Doanya panjang juga Tadi Nih hasil tangkapan kita teman-teman Jadi insya Allah langsung kita panggang Wis ini nelayan nih Ini namanya ngejari Oke Langsung kita terusin Angkat aja Tuh Tuh Ini gitu Turbuk karang Turbuk karang Tapi ini turbuk karangnya Kayak udah mati gitu Teman-teman Jadi dihinggapin oleh Ikan-ikan Ikan Ikan cambay layu Eh Apa Dikin ini Oh Ini jadikan Sebangsa ikan kakak Agak tua Teman-teman Udah 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 itu Bahasa Lampung Bahasa Indonesia Ikan kakak tua Karena mulutnya itu Ya kayak mulut kakak tua Alhamdulillah Licin ini Gak bisa di Wih Eh 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 Nah Tuh warnanya hijau kan Eh Bisa di karung aja lah Nah Nah Kalau di karung Ini dia nah Ini dia nah Cantik ya Wih Cantik Ini yang paling misalnya Oke Terus Ini dia temannya Mau nyusul Temur 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 Nah Nih Ikan ya Tersangkut jaring Tuh Oh Tenang 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 Ayo Dudut Dudut Ini Wih Gampang sekali ini Ngelepasnya Ikan parang-parang Oh ini banyak sampah Oh Itu Sampah Terus Terus Jadi air ini Mau pasang ya Teman-teman Jadi kalau misalnya Teori Untuk ngejaring Ini apa nih ya Melihat apa Pasang surut Iya Jadi ketika Air mau pasang Ketika air mau surut Itulah Saat-saatnya Menjaring Saat menjaring ya Karena Di saat itulah Ikannya Naik Jadi gak asal-asal aja ya Gak asal-asal Kita harus tahu Ikan semadar Atau baronang Kita dapat lagi nih Sini Tempatnya Jadi Ini Untuk asbak Untuk Orang-orang tamu Kalau misalnya Mati yang kerokok Dan Sumbu karang Tapi ini udah mati ya Ini Terus Ikannya nih Kita dapat ikannya Jadi Nah ini nih Yang unik nih ya Ini namanya tertampah Teman-teman Nyarinya itu Di dasar Pasir gitu Jadi kita Ada Ada kotorannya Di pasirnya itu Nanti kita ambil Nah ini Tambah Jadi ikan Yang mau kita panggang Sebagiannya Mau kita goreng nih Tonton Ikan-ikan yang mau kita panggang Ini nih Mantep nih Sini juga masih Banyak nih Ikan Kita dapat Ikan-ikan Untuk digoreng Nila Nila ini Nila apa Nila laut Nah Kalau ini kan Balonang Semadar Nah Jadi dia Uniknya itu Ciri khasnya Punya Loreng-loreng Kayak macan gitu Tapi durinya ini Lebih dari Suncikan Pika Ini Apa Vaksin Ananya Itu Kepet itu Aduh 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 Nih kan ya Nih Loreng-loreng Macan gitu Nila laut Nih ya Jadi teman-teman Ibu Ananya Ibu Ananya manggang dulu Nah Dan Kita mau Masang Ananya sama Ananya mau Masang jaring Sebelah sana Sampai Yang di Dermaga Itu Yang ada Putih-putih Nah Itu Sampai Banyak Teman-teman Oke Ikutnya Terus Tenan-tenan Siap Apa ini Bumbu apa ini Seruit Seruit Khas Orang-orang Lampung Ini ikannya Ini Coba Pandang Ya Saya dapet Ini Belut Belut laut Saya benar Tenggu kena Yuk Ketau Ikan Belut Teman-teman Ini Kita mau Makan Dulu Ini Ananya Semayanya Makan Hasil Tangkepan Jaringan Tangkepan Jaring Oke Ya Allah Mabad Alhamdulillah Allah Mabad Alhamdulillah 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 Tanawak Kenawak Ini kecil ikannya, kita makan di laut, wah, emat bener ya? Memang, lauknya hanya ikan dipanggang, ditambah asem, di ikan sem-asem, tapi nikmatnya luar biasa, lebih dari makan rendang, atau sumur ayam, cuma kenekmatannya, sudah dimodifikasi dengan bumbu, tapi kalau ini memang masih asli, hanya modal jeruk, sebagai asemnya, garam dan sabek, tapi begitu kita makan, dengan nasi, ditambah lalap jengkel, wuh, hai, wuh, namanya, tapi jangan segera sering, seminggu sekali lah, seminggu sekali ya, ini sayangnya, nasinya pas-pasan ini, iya, tapi ya namanya sarapan pagi kan, dari rumah belum sarapan, ya dianggap cukup aja lah, oke, terima kasih, terima kasih, Oke teman-teman, jadi itu keseruannya, ingat, jangan lupa bersyukur dan stay humble, Assalamualaikum Wr Wb